Seorang mahasiswi UNPAD menjadi korban penjambretan di wilayah Desa Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam. Setelah mendapatkan laporan warga, anggota Polsek Jatinangor dibantu warga langsung menangkap tersangka yang sempat kabur ke areal persawahan milik warga. Amira mahasiswi UNPAD menjadi korban penjambretan di kawasan Desa Hegarmana, Sumedang. Mahasiswi yang tengah berjalan pulang menuju tempat tinggalnya, didorong oleh pelaku hingga korban terjatuh dan mengalami luka-luka di bagian dengkul serta punggung akibat perlakuan pelaku. Korban sempat melawan dan langsung berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Sang pelaku pun langsung melarikan diri ke pemukiman warga. Namun naas, sang pelaku yang membawa barang bawaan milik korban diketahui oleh warga sekitar yang langsung mengamankan sang pelaku. Setelah mendapatkan laporan dari warga, anggota Polsek Jatinangor langsung menggiring tersangka ke Polsek Jatinangor. Ini ada penjambretnya, saya sempat mengejar penjambretnya, dia melarik ke sawah, terus sudah dikejar oleh warga, sekarang juga. Terus dia amankin oleh warga juga, dia menjambret HP seorang wanita, mahasiswa. HP mahasiswa aja di mana itu? Di segang, negar mana. Dan dia melarikan ke sawah juga. Sekitar pukul berapa kan itu? Sekitar isa lah. Pelaku saat ini berada di Polsek Jatinangor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu sang korban pembegalan kali ini mengalami shock.